Seorang pengemudi mobil Fortuna terekam kamera CCTV membahaskan tembakan ke udara di dekat kompleks Patipori, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pembelisan sementara, polisi menemukan dua selongsong peluru. Polisi mengatakan tidak ada korban jiwa ataupun kerugian material dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi di Jalan Profesor Joko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 19 Juni segera pukul 22.38 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat sebuah mobil Fortuna berhenti sesaat di dekat kompleks perwira Polri tersebut. Tak berapa lama, pengemudi membuka kaca mobil dan menembakkan senjata api ke udara. Hal ini terlihat dari kelihatan cahaya yang terekam dalam CCTV. Dalam rekaman, juga terlihat jalanan masih dilalui oleh sejumlah kendaraan lainnya. Dikutip dari Watakotalev, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar, membenarkan peristiwa tersebut. Akbar mengungkapkan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan menemukan dua selongsong peluru. Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dan juga kerugian material dalam peristiwa ini. Sejumlah saksi juga telah diperiksa oleh kepolisian untuk mengungkap kasus. Polisi juga mencari CCTV lain yang kemungkinan merekam aksi pelaku. Hingga kini pelaku, aksi koboi tersebut belum ditemukan oleh polisi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap motif pelaku. Saya memang lagi jaga malam, Pak. Nah, dan kebetulan di situ, loginya saya melihat rotuna dari arah jalan ke Gunar Warman, mau ke Wijaya Satu, Pak. Nah, setelah di perakatan merah, ada suara ledakan, terdengar dua kali, Pak. Pak, pada saat kejadian itu memang sudah ada anggota BRIMO langsung ke PKP, Pak. Dan menemukan lurus roncong dua gigi, Pak. Terima kasih telah menonton!